Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini ya, hari ini kita akan melanjutkan ya materi tentang apa namanya whole part jadi kita akan membahas tentang whole part hari ini oke baik dulu saya sambil langsung aja mungkin ya kita akan membahas disini tentang membahas tentang whole part jadi seperti yang sudah dicontohkan pada saat teori kemarin ya itu kan sudah saya kasih coding sekilas gitu ya jadi ada mobil, di dalam mobil ada mesin nah mesinnya itu kan ada menjadi atribut di dalam kelasnya begitu oke sekarang kita akan mencoba mencoba sebuah coding ya, membuat coding membuat kode yang menggunakan whole part atau membuat relasi komposit